Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Itu tidak secara literal tertulis. Namun prinsipnya atau idenya itu ada di dalam Alkitab. Coba kita lihat di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama mari kita buka kejadian 1 ayat 26. Ya, silahkan dibaca. 26 berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan laut dan burung-burung diudah. Ya, baiklah kita. Ya, kata kita di sana merupakan kata plural. Jadi, ini menegaskan bahwa kata penggunaan kita pertama kali di dalam Alkitab. Dan berikut-berikutnya nanti juga masih digunakan. Ya, baik di dalam keren 3 ayat 22, 11 ayat 7. Digunakan kata kita. Nah, kata kita ini menegaskan bahwa adanya komunikasi. Komunikasi interpribadi Allah. Komunikasi antarpribadi Allah. Dalam kaitan karya untuk menciptakan. Kata kita di sini tidak bisa dikaitkan dengan makhluk yang lain. Kenapa tidak bisa dikaitkan dengan makhluk yang lain? Karena berkaitan dengan penciptaan, maka itu merupakan karya dari Allah Ritunggal. Ada beberapa penafsir yang berkata bahwa kata kita di sini itu termasuk malaikat. Nah, ini sesuatu yang bertentangan secara dogmatis dan teologis. Karena malaikat sendiri adalah makhluk ciptaan. Karena malaikat adalah makhluk ciptaan, Malaikat tidak ikut menciptakan. Nah, oleh sebab itu kata kita ini, hampir semua pendapat telok-telok yang memiliki kredibilitas, sependapat, bahwa kata kita di sini adalah benar-benar mengarah kepada Tritunggal. Meskipun tidak tertulis secara literat itu Tritunggal. Tetapi indikasi kuat. Secara implisit, bahwa itu pribadi ala Tritunggal. Mari kita buka kejadian 1 ayat 26. Di dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, salah seorang. Bacakan interniarnya. Ada yang sudah dapat interniarnya? Kejadian 1 ayat 26. Baik, saya bacakan. Waiyomer Elohim, Naaseh, Adam, Besalmenu, Kitmutenu, Wairdu Biggad, Hayam Ubeob, Hasamayim, Ubabehama, Ubekal Haares, Ubekal Haremes. Haromes, Alhaares. Terima kasih. Ya, di sana dijelaskan. Ada penggunaan kata Elohim. Elohim dan Naaseh. Waiyomer Elohim Naaseh. Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, let us make. Ini menegaskan bahwa kata kita sangat jelas ditulis. Allah berbicara kepada di dalam dirinya sendiri. Pribadi, antar pribadi itu berbicara. Let us. Baiklah kita. Jadi ini penegasan yang awal sekali tentang beritunggal. Kemudian buka lagi kejadian 3 ayat 22. Salah seorang baca. Kejadian 3 ayat 22. Kejadian pasal 3 ayat 22. Bersemanglah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia menguruhkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, perhatikan lagi di sana penggunaan kata kita. Kita. Digunakan di sana mim menu. Itu juga jamak. Menggunakan kata kita, diterjemahkan kata kita. Itu jamak. Memang itu preposisi, tapi itu menjelaskan tentang pribadi yang jamak. Ya, bukan tunggal. Lanjut kejadian 11 ayat 7. Kejadian 11 ayat 7. Silahkan baca. Baiklah kita turun dan mengacaukan, mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Iya. Dalam bahasa Ibranian, Habah, Neredah, Come let us go down. Itu berp, kata kerja. Ayo. Ayo, bukan come on. Ayo kita. Itu juga plural. Jamak. Karena kita digunakan kata kita. Tidak tunggal. Kemudian Masmur 45 ayat 6 sampai 7. Angel baca. Masmur 45 ayat 6 sampai 7. 45 ayat 6 sampai 7 ya, Pak? Ya. Ayat 6. Tatamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencindai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Masmur 45 ayat 6 sampai 7. Ya, tolong yang lain dimatikan mic-nya. Masmur 45 ayat 6 sampai 7. Tatamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya. dan selamanya. Bukan itu. Masmur 45 ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Enak-enak panamu. Masmur 45. Iya, Masmur 45. Ayat 6. Anak-anak panamu. Katamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencindai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. dan melebihi teman-teman setutuhmu. Ya, 110. Ayat 1. Yang lainnya buka. Yesaya 63. Ayat 10. Dibacakan. Yesaya 63. Ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berterang melawan mereka. Ya, dijelaskan di sana. Mendukakan roh kudusnya. Nah, di dalam Alkitab juga menegaskan indikasi-indikasi yang kuat. Baik secara ide dan prinsip, bahwa alat ritual itu sudah mulai diperkenalkan di dalam perjanjian lama. Walaupun tidak terlalu kelihatan secara personal, demi personal. Jadi, di dalam Alkitab secara personal, demi personal itu belum terlalu diperkenalkan secara jelas. Tetapi, di dalam perjanjian baru, maka itu sudah mulai sangat-sangat terang-benerang. Konsep yang lengkap tentang Tritunggal. Supri baca Matius 3, ayat 16-17. Matius 3, ayat 6 sampai ayat 17-17. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes. Ayat 16. Yordan, tetapi waktu ia melihat... 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi kepadanyalah aku berkenan. Ya, perhatikan di sana pribadi-pribadi yang sudah mulai diperkenalkan secara jelas. Ayat 16. Ada Yesus. Yang berada di air dan akan dibaptis. Kemudian, ada roh Allah. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian, ada suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi. Oke, jelas ada pribadi. Tiga pribadi di dalam konteks Matthew 3, ayat 16, dan 17. Ada Yesus. Kemudian, ada spirit of God. Pneuma Teon. Pneuma Teon itu ditandai dengan lambang roh kudus. Burung merpati. Kenapa burung merpati? Burung merpati merupakan lambang dari roh kudus. Di dalam perian yang baru ada beberapa lambang dari roh kudus. Kenapa belum dinyatakan secara gamblang tentang roh kudus? Ya, karena nanti menantikan pencuraan roh kudus secara imanen di bumi. karya roh kudus yang nanti imanen atau permanen di bumi, maka disitulah nanti karya roh kudus, kemudian pribadi roh kudus itu diperkenalkan secara seluas-luasnya. Nah, oleh sebab itu meskipun dalam Matthew 3 ini belum terlalu jelas, tetapi sudah kelihatan ketiga pribadi itu. Tiga pribadi yang sudah diperkenalkan oleh Injil Matius. Kemudian kita buka Matius 28 ayat 19. Ani, baca. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Cepat, Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Ya, perhatikan di sana ada ada the name of the father. To onoma to patros. Penggunaan kepada bapak itu biasanya dipakai bahasa Yunani patros atau father. Ini bapak. Kemudian kaitau kaitau huyo and of the son. Ini adalah Yesus. Kemudian m of the holy spirit. Kaitau hagiopneumatos. Perhatikan tiga pribadi ini. Dan di dalam kalimat ini, di dalam kalimat ini dijelaskan ada penggunaan, konjungsi. Konjungsi itu adalah tanda hubung. Nanti bisa dilihat di dalam interlinear. Bagi yang di handphone-nya ada interlinear boleh dilihat. Kaitou huyou kaitou hagyoua. Dia pakai kai. Dan. Sama seperti kalau misalnya nama seseorang. Ketetapan dan damai. Ketetapan dan damai. Dan itu menegaskan adanya perbedaan. Dan di sini juga ditegaskan. Dalam nama Bapak, anak dan roh kudus. Jadi menggunakan konjungsi dan itu. Kemudian buka 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Kerdin. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ketetikorin berapa? Itu di PowerPoint kelihatan. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Dan demikian. Ada rupa-rupa karunia. Ada rupa-rupa pertayanan. Ada rupa-rupa pertayanan. Ada rupa-rupa pertayanan. Ada rupa-rupa pertayanan. Ada berbagai lagi rupa-rupa. Tetapi Allah adalah satu yang menjelaskan semuanya dalam semua orang. Ini menegaskan bahwa Allah yang kita sembah adalah satu, bukan tiga. Jadi ketika pribadi tadi. Tolong yang lainnya matikan dulu mic-nya. Ya, sudah semua dimatikan. Oke. Jadi ini menegaskan ketiga pribadi tadi adalah satu. Kenapa? Karena Allah adalah satu. Esa. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali berpikir bahwa Allah yang kita sembah adalah tiga. Tidak. Allah yang kita sembah adalah satu. Dibaca lagi. 2 Korintus 13 dan 14. Silahkan dibaca yang dia seramah. 2 Korintus 13 sampai ayat yang ke-13. Tidak ada ya. Tidak ada ya, tempat belas parah. Iya Pak, iya. Cuma sampai diam. Ya, kalau di... Ya, tiga belas. Tiga belas. Tiga belas ya Pak. Ya, tiga belas. Ya. Kasih... Kasih karunia Tuhan yang skrisis dan kasih Allah. Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kami sekalian. Oke. Ya, perhatikan di sana. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya. Paulus menyemburkan adanya Tuhan Yesus. Kemudian kai dan ya. Kasih Allah. Kemudian dan lagi persekutuan roh kudus. Nah, ini tiga pribadi yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Tiga pribadi ini merupakan tiga pribadi yang dapat dibedakan. Tiga pribadi yang dapat dibedakan. Tapi ingat. Tiga pribadi yang dapat dibedakan. Tetapi tidak dapat dipisahkan. Sama-sama ayo. Dua, tiga ya. Tiga pribadi yang dapat dibedakan. Tetapi tidak dapat dipisahkan. Artinya dapat dibedakan adalah kita dapat mengenal pribadi itu secara personal-personal. Penggunaan di dalam Alkitab untuk Yesus Kristus itu didenominasi dengan penggunaan kata anak. Ya kan? Anak Allah. Kemudian penggunaan untuk roh kudus biasanya dipakai roh. Atau roh kudus juga. Terkadang dipakai hanya roh saja. Tapi terkadang juga dipakai roh kudus. Langsung. Kemudian untuk penggunaan nama Allah itu sering dipakai Allah saja. Atau tadi Bapak. Pater. Patres. Itu penggunaan nama-nama yang berbeda sehingga nama-nama tersebut juga memiliki makna untuk membedakan masing-masing pribadi itu. Oleh sebab itu nama-nama itu sangat penting dalam pengenalan personal dari Allah Tritunggal. personal dari Allah Tritunggal. Alat Trinitas. Alat Trinitas. Ala Bapak, Ala Anak, Ala Roh Kudus. Nah penggunaan ini saya harus agak koreksi. Kenapa? Saya lebih suka menyebutnya Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Agustinus dan beberapa juga gereja dan beberapa katolik itu sering menyebutnya sebagai Ala Bapak, Ala Anak, Ala Roh Kudus. Nah saya khawatir kalau digunakan Ala Bapak, Ala Anak, Ala Roh Kudus itu mengindikasikan kepada tiga Tuhan gitu loh. Tiga Allah. Nah oleh sebab itu saya lebih menyarankan menyebutnya sebagai Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Atau Ala Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga orang yang mendengarnya itu tidak langsung antipati dan bahkan wah ada Ala Bapak, ada Ala Anak, ada Ala Roh Kudus. Ya langsung tiga gitu. Nah oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam menggunakan kata-kata. Satu esensi Allah dengan pribadi seperti apa yang diajarkan dalam Alkitab. Ya ini benar, tepat sekali. Bahwa satu esensi Allah, esensinya Allah. Tetapi tiga pribadi. Dan tidak memiliki subordinasi. Ini benar. Subordinasi itu adalah tingkatan. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan juga bahwa Allah Tritunggal tidak memiliki subordinasi. Tidak ada tingkatan-tingkatan. Nah oleh sebab itu kita sangat menolak akan adanya tingkatan. Ala Bapak, Ala adalah measure. Yesus adalah Allah yang kecil. Anak. Itu jelas bertentangan dengan Alkitab. Sangat bertentangan dengan Alkitab. Akhir-akhir ini dunia kekristianan dihebohkan oleh Pak Erastus. Tidak apa-apa saya sebutkan saja namanya. Karena Pak Erastus memahami bahwa Allah Bapak itu lebih besar dari anak. Yesus itu adalah Allah yang minor. Nah ini yang saya kritisi. Nah oleh sebab itu di dalam pengajaran dan di Youtube saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu memang ketika inkarnasi maka dia lebih rendah dari Bapak. Tapi ingat konteksnya adalah konteks inkarnasi. Konteks inkarnasi memang dia lebih rendah. Tetapi konteks ketika Yesus berada di surga dan ketika karena